Di video kali ini kita akan belajar memahami bagaimana cara kerja loop. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah loop memiliki jarak fokus 5 cm, ini F-nya ya, digunakan untuk melihat on the deal sebuah jam tangan. Pertanyaan ini, berapa sih perbesaran bayangannya? Yang terbentuk gitu ya, jika dilihat dengan dua keadaan. Pertama nih, matanya berakomodasi maksimum. Yang kedua, kalau matanya melihatnya tidak dengan berakomodasi. Itu berapa perbesaran bayangannya ya. Oke, ini gambaran loopnya ya, kurang lebih seperti ini bentuk loop. Kemudian ini adalah semacam bagaimana si loop ini bekerja kayak gitu. Jadi, yang namanya mata berakomodasi maksimum, itu merupakan cara memandang objeknya nih dari si mata. Kan mata punya otot-otot ya, ada yang namanya otot siliar nih. Nah, kalau matanya berakomodasi maksimum, itu maksudnya otot siliarnya itu bekerja maksimum. Untuk menekan lensa, lensa mata gitu ya, lensa mata kan bisa mencembung, bisa memipih juga ya. Nah, ini menekan agar mencembung banget gitu. Agar terbentuk secembung-cembungnya. Nah, agar mata berakomodasi maksimum gitu ya, agar matanya berakomodasi maksimum. Bayangan yang terbentuknya harus tepat di titik depan mata. Atau bayangannya, S-aksenya gitu ya, itu sama dengan S-N. Kayak gitu ya. Jadi, untuk akomodasi maksimum, ya, AM gitu ya, AM akomodasi maksimum itu. Yang pertama nih ya, bahwa S-N-nya atau S-aksenya, bayangannya, jarak bayangannya itu harus sama dengan S-N. Apa itu S-N? S-N adalah titik dekat mata normal, yaitu sebesar 25 cm. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ke perbesaran nih. Untuk perbesaran mata yang berakomodasi maksimum itu, magnitudenya ya, itu diremuskan sebagai S-N. Yaitu nih ya, dibagi dengan jarak fokusnya, kemudian ditambah 1. Kayak gitu. Nah, akan tetapi gini. Kalau mata mengamati benda menggunakan loop, terlebih dengan mata yang berakomodasi, ya gitu ya, secara terus menerus, ini dapat melelahkan mata ya. Mata kita pasti pegal-pegal. Karena itu ya, mungkin pengamatan itu dapat dilakukan juga dengan mata tidak berakomodasi, atau TAM gitu ya, tidak berakomodasi gitu aja. Untuk membedakan berakomodasi maksimum dengan tidak berakomodasi gitu ya. Jadi kita bisa melihat juga dengan kondisi mata tanpa berakomodasi. Tentunya, apa namanya, nanti akan memberikan hasil yang berbeda ya. Nah, kalau menggunakan loop dengan mata yang tak berakomodasi ini, bendanya itu diamati, bendanya yang diamati gitu ya, itu diletakkan di titik fokus loopnya. Jadi, S-nya itu harus sama dengan F-nya ya, seperti itu. Nah, untuk perbesarannya sendiri, magnitude gitu ya, M-nya, itu untuk membedakan dengan yang AM, itu cuma beda, cuma kalau ini ditambah 1, ini enggak ya, jadi hanya SN dibagi F saja, kayak gitu ya. Jadi, perbesaran bayangan untuk mata yang tidak berakomodasi itu SN per F, ya. Kemudian, untuk perbesaran bayangan untuk mata yang berakomodasi maksimum adalah SN per F ditambah 1. Di sini F-nya kan 5 cm, ini F-nya 5 cm. Kemudian, apa SN-nya 25-nya, sudah tinggal setiap sini aja ya, berarti 25 cm dibagi 5 cm ditambah 1, ketemunya adalah 6 kali. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan mata yang tidak berakomodasi, itu hanya 25 dibagi 5 saja atau 5 kali. Ya, cukup signifikan karena ini bisa, kalau dengan mata yang benar-benar menggunakan otot-ototnya gitu ya, itu, otot siliar gitu ya, itu bisa sampai 6 kali lipat perbesaran bayangan yang dilihat oleh mata. Sedangkan, untuk mata yang tidak berakomodasi, itu hanya 5 kalinya saja. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video soal-soal selanjutnya. Sampai jumpa lagi pada video soal-soal selanjutnya.